Intro Menggerap sendiri album terbarunya, Gita Gutawa merasakan kebanggaan tersendiri di dalamnya. Apalagi diakui Gita Gutawa jika banyak pengalaman pribadi yang ia tuliskan melalui lirik-lirik indah lagunya. Dimana hal ini menambah kemistri bagi Gita dengan lagu-lagu di album terbarunya yang akan rilis Agustus mendatang. Jujur aja memang aku kan nyoba banyak bikin lagu gitu, tapi memang ujung-ujungnya tuh yang akhirnya terpilih dan yang paling memang nyaman dan enak aku nyanyiin itu memang yang rata-rata yang memang sudah pernah aku rasakan atau at least pikirkan lah gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya asul gini pasti peratannya gini gitu ya secara liriknya ya gitu. Jadi, ya jadi memang bisa dibilang memang banyak pengalaman pribadi sih untuk di album kali ini. Banyaknya sesuatu yang berbeda di album Gita Gutawa menjadikan album musiknya terasa spesial nantinya. Apalagi bukan hanya lagu galau saja yang coba Gita tuangkan, tema lagu inspiratif dan upbeat pun juga berhasil dihadirkan Gita Gutawa di album terbarunya nanti. Macem-macem, jadi memang aku sengaja selalu di setiap lulu aku bikin variasi sih gitu. Jadi memang secara tema lirik tuh pastinya gak semuanya galau gitu. Jadi kalau kemarin ada rangkaian kata itu mungkin memang galau gitu. Cuman yang lainnya tuh ada juga tetap yang cinta yang senang, terus ada juga lagu-lagu yang temanya inspiratif, terus ya macem-macem. Terus secara genre-nya juga ada yang upbeat, ada yang slow, ada yang ya ada yang klasik, ada yang elektronik sedikit juga. Ada yang nge-pop banget juga gitu. Jadi memang bervariasi. Sub indo by broth3rmax